Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Pada siang hari ini saya Menggantikan Ibu Gita Karena Ibu Gita mendadak mendapat penugasan Sehingga minta saya untuk mengisi Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai topik Discrete Probability Distribution Atau Distribusi Probabilitas Distribusi Oke Nanti kita akan lanjutkan Bagian sorenya diisi oleh teman-teman asisten Untuk konsultasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan Mengenai eksersis mingguan ya Jadi nanti Mas Amin sama Siapa Zahir untuk hadir di kelas Bersamaan untuk diskusi kalau ada pertanyaan Baik Insya Allah hari ini mudah-mudahan kita bisa Belajar bagaimana menghitung dan menerjemahkan Tentang expected value dari variable Random yang bersifat diskret Yang kedua Mudah-mudahan Anda semua bisa menerapkan Setidaknya distribusi binomial Di dalam situasi pengambilan keputusan bisnis Dan yang terakhir kita juga akan belajar Mengenai distribusi puasong dan hypergeometrik Dan bagaimana ini diterapkan di dalam Situasi pengambilan keputusan bisnis Oke Oke baik Tergambar enggak sebelumnya Sebelum kita mendalami Distribusi Bersifat diskret itu seperti apa Ada yang bisa memberikan contoh Kalau tidak diskret kan continue ya Kalau yang diskret contohnya seperti apa ya Ada yang tahu Contoh misalnya ketika Anda memeriksa Kualitas dari produk Jadi produk itu misalnya apakah itu Mobil atau apapun yang Anda hasilkan dari perusahaan Itu kan sifatnya biasanya diskret ya Kecuali kalau jasa gitu kan Kalau produk-produk barang itu biasanya sifatnya diskret Misalnya berapa jumlah barang yang defect Atau tidak gitu kan Kemudian Berapa jumlah kontainer dari material yang Anda periksa Itu kan sifatnya diskret Karena kontainer pasti bisa kita hitung Semuanya yang bisa dihitung itu sifatnya diskret Oke Oke baik Jadi ini Bentuknya adalah dalam Numerical values Jadi nilai-nilai numerik Itu biasanya kita lihat Sebagai Variable random Variable acak Jadi kita tidak Tidak mengatur bagaimana dia keluar Tapi berdasarkan chance Atau kesempatan Atau ruang Oke Jadi kalau Discret random variable Artinya variable random itu Sifatnya diskret Terbilang Jadi misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya Kalau panjang jalan Kira-kira diskret atau kontinu ya Kalau panjang jalan pasti kontinu ya Kan tidak ada penggalan jalan Jalan Misalnya jalan di Ponogoro itu satu Jalan yang lain dua gitu kan Enggak gitu ya Jadi misalnya dalam Kilometer satu koma sekian Dan seterusnya itu sifatnya kontinu Oke Baik Discret random variable Jadi ada beberapa Kemungkinan dari Outcomes Misalnya Berapa jumlah Komplain per hari Yang diterima oleh Sebuah perusahaan Kemudian berapa Jumlah televisi Yang dimiliki Sebuah rumah tangga Di kecamatan mana Atau kota apa Dan sebagainya Lalu Jumlah rings Sebelum Sebuah telepon Dijawab Nah itu Sifatnya kan Discret Kemudian ada yang Sifatnya Hanya dua Misalnya Contoh Gender Itu kan Laki-laki Perempuan Tidak ada Antaranya Yang kedua Yang kedua Misalnya Kalau barang Itu adalah Rusak Atau tidak Rusak Kemudian Pertandingan Itu menang Atau kalah Kecuali kalau main catur Atau main bola Bisa juga draw Kalau kejuaraan Sudah pasti Ada menang kalah Nah itu Contoh-contoh Yang sifatnya Discret Dan Bisa dua Jenis Outcomes Yang diperoleh Oke Misalnya Kita Berhadapan Dengan Situasi Seperti Sebuah Real estate Itu yang Disebut dengan Lakuinta Di California Itu Menunjukkan Rumah Dengan Jumlah Kamar Tertentu Jadi Kamarnya itu Misalnya Entah Satu Dua Dan seterusnya Sampai Enam Jadi Yang menjadi Perhatian kita Atau variable Of interest Itu adalah X Dimana X adalah Jumlah dari Kamar Yang ada Di Rumah Di sebuah rumah Nah Bagaimana Probability Dari Terjadinya Bahwa Sebuah Rumah Itu Memiliki Sekian Kamar Itu Ditunjukkan oleh Tablet berikut Jumlah Kamar Satu Probabilitenya 0,1 Sementara Kamar Dua Itu 0,3 Dan Seterusnya Yang Jelas Keseluruhan Probabilita Pasti Jumlahnya Harus Satu Atau Kadang-kadang Kalau dalam Persen Itu 100% Misalnya Oke Nah Kalau kita Gambarkan Maka Discrute Variable Random Tersebut Adalah Seperti Di Gambar Sebelah Kanan Ini Jadi Yang Jumlah Kamarnya Satu Itu Tadi 0,1 Kemudian Jumlah Kamarnya 2 0,3 Dan Terusnya Terdistribusi Seperti Ini Jadi Ini Menunjukkan Gambaran Variable Random Yang Discrite 1,2,3,4,5,6 Oke Nah Jadi Kalau Possible Outcome Itu 3 Mungkin Saja Ada 10 Ada 20 30 Gitu Ya Dengan Probabilitas Seperti Ini Yang Sebelah Kiri Sementara Kalau Ada Event Dengan 21 Outcomes Itu Kira-kira Seperti Ini Ini Contoh-contoh Saja Dengan Distribusi Probabilitas Seperti Ini Total Probabilitas Akan Selalu 1 Oke Baik Bagaimana Kita Menghitung Nilai-nilai Penting Dari Variable Distribusi Yang Sifatnya Itu Diskret Oke Oke Jadi Min Atau Rata-rata Ya Dibiasanya Dihitung Sebagai Nilai Rata Dari Eksperimen Yang Kita Lakukan Jadi Min Itu Jadi I X Disini Itu Adalah Sama Dengan X Kali PX Dimana X Itu Nilai Dari Discret Random Variable Sementara PX Adalah Probability Dari Variable Random Tersebut Dengan Nilai X Oke Jadi Perhitungannya Adalah Seperti ini X Sama 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 Yang Sebelumnya Tadi Jumlah Kamar Tidurnya Dari 1 Sampai 6 Kemudian Probabilitanya Di sebelah Kanan Maka Expecting Value Tinggal Mengalihkan 1 Kali 0,1 Kemudian 2 Kali 0,3 Dan Seterusnya Kemudian Jumlahnya Min Itu Adalah Jumlah Dari X PX Jumlah 2,85 Masih Mudah Ya Baik Kalau ada Yang mau Bertanya Langsung Raise Your Hand Ya Oke Expected Value Of Discrete Random Variable Contoh Lagi Misalnya Anda Diberi 3 Dollar Ya Untuk Bermain Sebuah Game Dengan Dadu Dadunya Punya 6 Sisi Yang Asumsikan Seimbang Jadi Ada Sisi Satu Sisi Dua Dan Selepas Semuanya Punya Probabilitas Yang Sama Jadi Probabilitas Keluarnya Sisi Satu Kira-kira Berapa Ada Yang Tau Kalau Ada 6 Possible Outcomes Semuanya Sama Probabilitanya Kira-kira Keluarnya Salah Satu Sisi Berapa Probabilitas Halo Ada 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 Bisa Menjawab Satu Dibagi Enam Satu Dibagi Enam Terima Kasih Faleska Jadi Kalau Apa Namanya Jumlah Outcome Yang Enam Dan Masing-masing Sisi Punya Probabilitas Yang Sama Tinggal Dibagi Enam Saja Nah Misalnya Dalam Contoh Ini Dadu Tersebut Diputar Dilempar Kemudian Anda Akan Diberi Satu Dolar Dikalikan Nilai Yang Keluar Jadi Misalnya Kalau Keluarnya Sisi Satu Ya Satu Kali Satu Dolar Kalau Yang Keluar Adalah Dua Berarti Dua Kali Satu Dolar Dan Selepas Jadi Bagaimana Expected Value Dari Permainan Ini Maka Kita Bisa Menghitung EX Adalah Sigma Dari XPX Kita Kita Bisa Melihat Perhitungannya Pertanyaan Disini Adalah Profitnya Berapa Karena Kita Diberi 3 Dolar Nih 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 Kemudian Kita Diminta untuk Menghitung Kira-kira Profitnya Berapa Jadi Kalau Misalnya Yang Keluar Adalah Sisi Satu Satu Dapatnya Dua Dolar Berarti Rugi Satu Dolar Ya Nggak Ya Karena Lebih Kecil Dari Tiga Sementara Kalau Yang Keluar Angka Tiga Atau Sisi Tiga Maka Kita Dapat Tiga Kali Satu Dolar Tiga Dolar Kita Nggak Rugi Nggak Untung Jadi Nol Dan Seterusnya Jadi Kita Bisa Menghitung Disini Nilai Payoff Itu Dalam Hal Ini Karena Yang Tanyakan Adalah Profit Maka Selisih Apa Yang Kita Terima Dengan Apa Yang Kita Jadikan Modal Yaitu Yang Tiga Dolar Oke Seperti Ini Payoff Kemudian Probabilitanya Satu Dibagi Enam Semuanya Sama Maka Tinggal Mengalihkan Sebelah Kanan Itu Yang Negatif Diberi Warna Merah Kemudian Dijumlahkan Sehingga Expected Value Dari X Adalah 0,5 Dolar Jadi Artinya Apa Rata-rata Kemungkinan Kita Bisa Mengharapkan Bisa Menang Setengah Dolar Gitu Rata-rata Jadi Ini Expected Value Artinya Baik Oke Bagaimana Cara Kita Menghitung Deviasi Atau Simpangan Baku Deviasi Standar Dari Sebuah Variable Random Yang Terdistribusi Secara Diskret Jadi Deviasi Standar Ini Merupakan Ukuran Yang Menunjukkan Spread Atau Sebaran Dalam Sebuah Percobaan Yang Sifatnya Diskret Hitungannya Adalah Sigma X Sama Dengan Akar Dari Sigma X Dikurangi AX Kwadrat PX Jadi AX Itu adalah Expected Value Dari X Kemudian X Adalah Nilai Dari Diskret Random Variable Lalu PX Adalah Probabilitas Oke Nah Jadi Untuk Yang Contoh Yang Rumah Tadi Kita Bisa Menghitung Sigma X Sigma X Itu adalah Sigma X PX Yaitu 285 Yang Ini Yang Contoh Sebelumnya Rumah Ini Jadi X 2,85 Nah Ini Maka Sigma X Adalah Akar Dari X Min X Kuadrat Dikalikan PX Kita Hitung Dapatnya Adalah 1,195 Sigma X Oke Sampai Sini Masih Mudah Ya Tinggal Menghitung Dengan Formula Yang Ada Maka Kita Bisa Menghitung Deviasi Standar Dari Variable Random Disk Skill Kira-kira Kalau Kita Diminta Menghitungnya Dengan Menggunakan Excel Masih Ingat Nggak Ya Tinggal Membuat Tabel Seperti Ini Ya Relatif Mudah Nanti Bisa Didiskusikan Dengan Asisten Bagaimana Ini Kita Bisa Hitung Dengan Menggunakan Excel Baik Ada Diviasi Dengan Contoh Yang Permainan Dadu Tadi Ya Dice Game Dengan 3 Dollar Untuk Dimainkan Modalnya Ya Kira-kira Gitu Lalu Kalau Menang Maka Diberikan 1 Dollar Dikalikan Nilai Yang Keluar Oke Kita Hitung Ya Dengan Menggunakan Tabel Yang Ini Yang Awal Ini Maka Bisa Dikalkulasi Mengenai Sigma X Nah Dengan Formula Ini Oke Jadi Diperoleh Akar Dari 2 923 Yaitu 1,71 Kalau Dengan Menggunakan Tabel Kita Menghitung Nilai Dari X Nilai X Nilai X Dikurangi Expected Value Dari X Kemudian Dikuadratkan Ya Ini Tadi Ya X Dikurangi Expected Value X Dikuadratkan Dan Nilai X Dikurangi X Kuadrat Dikalikan PX Jadi Kolom Ini Dikalikan Kolom Ini 0,1667 Dikalikan 6,25 Sama Dengan 1,044 Demikian Seterusnya Lalu Dijumlahkan Nah Itu Kemudian Diakarkan Jumlah Ini Diakarkan Untuk Mendapatkan Nilai Sigma X Sampai Sampai Sini Bisa Diikuti Ya Bisa Pak Oke Baik Kalau Kalau ada Yang ingin Betanya Langsung Raise Hand Ya Oke Nah Sekarang Pertubaannya Atau eksperimennya Dengan Melemparkan Koin Bersisi Ganda Yang kita Anggap Atau kita Asumsikan Seimbang Ya Jadi Misalnya Anda Punya Uang Koin Dengan Sisi 2 Tentu saja Kalau Koin Yaitu Head and Tail Head itu Kepala Tail itu Ekor Gitu Ya Biasanya Kan Ada Kepala Burung Atau Gambar Kepala Manusia Sebagai Logonya Lalu Di Belakangnya Aka Atau Tailnya Jadi Ada Karena Dua Kali Itu Maka Ada Empat Kemungkinan Sebagai Outcome Yaitu Tail Dengan Tail Jadi Yang Pertama Misalnya Tail Kemudian Yang Keduanya Lamparannya Juga Menghasilkan Tail Atau Mungkin Yang Pertama Tail Kemudian Kedua Keluarnya Head Atau Yang Pertama Head Lalu Kedua Tail Dan Yang Terakhir Kemungkinannya Adalah Head Dan Head Oke Nah Maka Kita Bisa Melihat Bagaimana Nilai Dari X Jadi Misalnya Kita Ingin Menghitung Berapa Jumlah Head Kalau Yang Tail Berarti Nol Kalau Yang Tail Dan Head Atau Head Dan Tail Itu Satu Kemudian Kalau Head Berarti Jumlah Tail Itu Eh Jumlah Head Adalah Dua Oke Jadi Probabilitanya Bisa Dihitung Di Sebelah Kanan Nah Nah Ini Ada Kaitannya Dengan Kombinasi Dan Juga Nanti Ada Permutasi Masih Ingat Nggak Menghitung Permutasi Dan Kombinasi Halo Halo Iya Pak Seingat Seingat Saya Kalau Kombinasi Itu Dia Itu Pangkat N Misalnya Pangkat Dari Banyaknya Jenisnya Seingat Saya Saya Belum Nanya Formulanya Tapi Pengertiannya Apa Yang Membedakan Kimpunan Dari Kombinasi Itu Apa Masih Ingat Nggak Kalau Di Permutasi Urutan Atau Sequence Itu Berperan Ya Tapi Kalau Dikombinasi Tidak Masih Ingat Nggak Jadi Contohnya Apa Misalnya Anda Punya PIN PIN Entah PIN ATM Kartu ATM Atau PINnya Kunci Masuk Rumah Atau Apartemen Kayak Gitu Kan Urutan Angka Pasti Berpengaruh Iya Nggak Betul Anda Nggak Bisa Misalnya Menarik Uang Kalau PINnya Dibolak Balik Walaupun Kombinasi Angkanya Betul Gitu Tapi Urutannya Berperan Nah Itu Contoh Dari Permutasi Ya Tapi Kalau Dikombinasi Tidak Tidak Peduli Mau Angka 2 Dulu Kayak Atau Misalnya Kalau Kombinasi Warna Anda Menggabungkan Warna Biru Dan Kuning Ya Sama Nggak Kalau Anda Menggabungkan Warna Biru Dan Kuning Atau Anda Menggabungkan Warna Kuning Dan Biru Kira-kira Sama Nggak Outcome Sama Ya Jadi Pasti Sama Itu Namanya Kombinasi Tapi Kalau Misalnya Urutan Warna Atau Angka Itu Berpengaruh Maka Tentu saja Beda Contohnya Apa Bendera Jadi Kalau Warna Bendera Kita Adalah Merah Putih Tapi Kalau Dibalik Putih Merah Sama Nggak Itu Warna Bendera Indonesia Kan Nggak Ya Karena Urutan Atau Sequence Itu Berperan Ada Yang Tahu Kalau Bendera Putih Merah Bendera Negara Mana Polan Polan Baik Oke Lanjut Ya Expected Value And Standard Deviation Nah Tadi Contoh Dengan Melempar Uang Coin Jadi Misalnya X Nya Adalah Jumlah Hedge Atau Kepala Dari Perhitungan Tadi Maka Expected Value Itu Bisa Kita Hitung Jadi Dari Percobaan Yang Pertama Tidak Ada Hedge Kan Nol Dengan Probabilita 0,25 Sementara Yang Perjuangan 2 dan 3 Itu Ada 1 Sehingga Probabilitanya Adalah 2 Per 4 Atau Setengah Ya Kemudian Kalau Yang Keempat Hedge Itu Probabilitenya Itu Adalah 1 Per 4 Oke Jadi Kita Bisa Hitung Nilai 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 Tadi Ya Di Depan Itu Tadi 0 Kali 0,25 Ditambah 1 Kali 0,5 Ditambah 2 Kali 0,25 Sama Dengan 1 Expected Value Lalu Standar Divisionnya Juga Bisa Dihitung Dengan Formula Yang Tadi Diperoleh Akar Dari 0,5 Yaitu 0,707 Oke Baik Misalkan Kita Punya Atau Kita Diberi Pilihan Untuk Berinvestasi Ada Tiga Tiga Opsi Dalam Hal Ini Investasi Satu Investasi Dua Dan Investasi Tiga Dengan Payoff Seperti Yang Ditunjukkan Di Tabel Di Depan Ini Investasi Satu Payoff Nya Ada 20 Dolar 30 Dolar 40 Dolar 50 Dolar Dengan Masing-masing Probabilitanya 0,25 Sementara Investasi Kedua Seperti Yang Di Kolom Kedua Kemudian Investasi Tiga Seperti Yang Sebelah Kanan Kira-kira Anda Memilih Yang Mana Bisa Dihitung Coba Silahkan Anda Estimasi Dan Anda Mau memilih Investasi Yang Mana Saya Kasih Waktu 5 Menit Ya Tepuk Terima kasih. 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 investasi. terima kasih. 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 bagaimana kalau distribusi random variable itu mengikuti pola distribusi tertentu yang pertama adalah binomial probability distribution atau distribusi probabilita binomial kenapa kok disebut binomial ini juga sebenarnya sering disebut juga Bernoulli karena outcome-nya hanya dua jenis makanya disebut dengan binomial jadi sebut saja misalnya biasanya disebut probability keluar atau keberhasil itu X dari sebuah percobaan yang berjumlah misalnya N X-nya itu berhasil berhasil itu bisa macam-macam ya diterjemahkannya, tapi berhasil atau tidak berhasil, berhasil atau gagal, dan seterusnya jadi yang jelas outcome-nya itu hanya ada dua success or failure yang kedua yang kedua ada sejumlah percobaan tertentu yang pasti tertentu yaitu sejumlah N ketiga the trial of experience are independent jadi sifat dari percobaan tersebut independen satu dengan yang lainnya jadi outcome dari kejadian yang kedua misalnya tidak dipengaruhi oleh kejadian yang pertama demikian seterusnya kejadian di percobaan ketiga tidak dipengaruhi oleh percobaan kedua dan seterusnya oke contohnya apa misalnya kita menyeleksi mahasiswa atau menyeleksi pegawai gitu kan keberhasilan seorang pegawai diterima bekerja atau seorang mahasiswa diterima oleh perguruan tinggi di tahun tertentu itu kan tidak bergantung pada keberhasilan seorang pegawai yang dites di tahun sebelumnya ya enggak semuanya independen ya sifatnya independen yang keempat proses itu konsisten jadi apa namanya tidak ada perubahan-perubahan yang mempengaruhi munculnya kesuksesan atau kegagalan dari percobaan yang dilakukan jadi sama serupa persis serupa tapi kalau misalnya kita melakukan percobaan dari sejumlah tertentu sampel produk diambil satu gitu ya kemudian dari yang sudah sampelnya diambil itu diambil lagi kan jumlah peluangnya sudah beda ya karena jumlah sampelnya sudah berkurang tapi kalau batchnya itu tetap misalnya satu batch itu isinya 10 produk kemudian kita punya 5 batch masing-masing batch diambil kan tidak berkandung satu sama lainnya ya jadi itu bisa independen nah itu konsisten tapi kalau misalnya dari setiap batch sampling itu kita ambil satu ambil lagi satu itu tersebut probabilitanya tidak sama oke jadi yang terakhir jika P itu menunjukkan probabilita keberhasilan maka 1 dikurangi P itu itu adalah probabilita kegagalan jadi karena komplementatif sifatnya dan hanya ada 2 possible outcomes jadi relatif sederhana tetapi bentuk dari probabilitas binomial itu sering dijumpai dalam bisnis banyak kasus-kasus yang mendekati atau sama dengan probabilita binomial itu sebabnya probabilitas binomial itu sering kita pelajari karena memang sangat relevan oke baik ini contoh ya jadi misalnya sebuah perusahaan manufaktur melakukan pemeriksaan terhadap produk dan pengelompokannya hanya ada 2 satu produk itu defect atau rusak atau bisa diterima hanya ada 2 itu oke itu termasuk percobaan binomial gitu ya atau misalnya perusahaan yang ikut penawaran kayak misalnya tender gitu ya untuk mendapatkan kontrak kan bisa kontrak itu gagal atau berhasil gitu kan hanya ada 2 kemudian 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 misalnya kita melakukan survey atau research marketing ya lalu menanyakan kepada pelanggan apakah dia atau mereka akan membeli produk kita atau tidak kan pilihannya hanya 2 dia akan membeli atau tidak gitu kan itu contohnya gitu jadi kita hanya mengklasifikasikan kepada 2 jenis outcome lalu misalnya ketika seseorang melamar pekerjaan atau melamar untuk melanjutkan studi gitu ya bisa kemungkinannya adalah diterima atau ditolak itu contoh-contoh bentuk dari distribusi binomial dalam kehidupan sehari-hari baik nah ini misalnya sebagai contoh sebuah bank meyakini bahwa 80% dari customer-nya itu menyukai kalau bank itu udah tutup saja kalau hari Jumat tutup lebih awal sehingga hari Sabtunya bisa buka gitu kan di Sabtu paginya mungkin sebagian besar dari kita lebih prefer itu kenapa karena kan seringkali kita butuh uang cash gitu ya di sepanjang hari entah itu untuk mungkin beli makanan dan sebagainya saya merasa dulu kayaknya waktu mahasiswa dulu itu tetap harus ada cash setiap hari gitu karena kenapa karena tidak mudah kita punya uang cash banyak gitu ya kemudian kita simpan sepanjang minggu lebih baik misalnya setiap hari mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari gitu dan itu membutuhkan misalnya ATM buka kalau dulu tidak ada ATM kan kita jaman saya ya jaman saya belum ada ATM jadi butuh menyimpan uang atau misalnya kita punya akses kepada bank jadi kita prefer bank itu buka kalau sekarang kan ATM ada dimana-mana kita beda ya ini misalnya di contoh ini bank menyukai melakukan survei bahwa diperoleh informasi atau data bahwa 80% dari customer itu menyukai minggu tidak harus buka sampai sore gitu mungkin hanya setengah hari tapi sabtu paginya bisa buka kemudian misalnya kita mengambil tiga customer secara random ya lalu disurvey bagaimana distribusi probabilitas yang akan diperoleh bahwa dari customer tersebut akan menyukai pilihan sabtu pagi buka oke jadi misalnya dalam hal ini S itu menunjukkan bahwa customer menyukai sabtu buka sementara F itu lebih menyukai udah jumat aja sampai sore jadi sabtu tidak perlu buka nah kemudian kita bisa menuliskan bahwa probabilita S itu adalah 0,8 ya di atas ini ya karena 80% customer menyukai bank itu buka hari Sabtu dan sementara sisanya berarti 1 dikurangi 80% atau 0,8 itu adalah tidak suka Sabtu buka jadi 0,2 kemudian X-nya ya itu kalau kita mengambil 3 customer kan bisa bisa jadi bahwa yang menyukai pilihan hari Sabtu buka itu bisa bisa saja tidak ada artinya 0 yang menyukai Sabtu buka ada 1 atau 2 atau 3 3 orangnya itu suka dari kepada pegahan Sabtu buka kan gitu ya jadi ada pilihan 0,1,2, dan 3 oke itu cara kita memodelkannya baik jadi dalam hal ini kita biasanya menyebut sebagai sampel space ya ada beberapa jenis pertama X-nya sama dengan 0 artinya customer yang pertama disini customer pertama itu disini dia tidak menyukai ya kemudian ternyata ketika ngambil yang kedua itu juga boleh jadi dia tidak suka dan ketiganya itu juga tidak suka maka X sama dengan 0 artinya tidak ada customer suka itu adalah FFF oke karena yang satunya kan S kemudian kalau X-nya 1 maka kemungkinan yang pertama suka kedua tidak ketiga tidak atau yang pertama tidak suka keduanya yang suka ketiganya tidak atau juga bisa pertama tidak suka yang kedua tidak suka barulah yang ketiga ya jadi ini adalah apa tadi kombinasi atau permutasi halo permutasi ya kombinasi masa ayo dalam hal ini permutasi 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 kenapa permutasi karena pada saat S-nya itu 1 kemungkinan yang pertama S-nya yang pertama yang kedua yang ketiga itu F F ya Pak yang terus yang S ya yang kedua F F dan itu dihitung jadi 2 tidak jadi 1 kan disini yang paling penting adalah berapa jumlah berapa jumlah yang menyukai Sabtu atau tidak menyukai Sabtu kan dalam hal ini kan tidak peduli apakah customer yang pertama atau yang kedua atau ketiga kan yang penting X-nya adalah 1 jadi dalam hal ini adalah kombi kombinasi karena tidak karena dalam hal ini sebagai contoh di contoh ini bank tidak perlu apakah itu customer yang pertama atau kedua atau ketiga itu kan jadi yang penting ada yang menyukai kemudian kalau yang yang ingin yang menyukainya 2 orang berarti kan bisa yang pertama suka kedua suka ketiga tidak suka ya kemudian pilihan berikutnya adalah yang pertama suka yang kedua tidak yang ketiga suka atau yang pertama tidak suka tetapi yang kedua dan yang ketiga suka ini adalah contoh dari jumlah orang yang menyukai Sabtu ada dua itu ada tiga kombinasi ini dan yang terakhir kalau tiga-tiganya suka pilihan Sabtu hanya satu kan yaitu SSS customer pertama suka kedua juga suka yang ketiga harus suka sehingga bisa mendapatkan tiga customer yang menyukai Arisab inilah yang disebut dengan sampel space ya gitu oke dari kalau keseluruhannya saja populasinya ya oke baik sekarang dengan contoh bank tadi ya kita bisa menghitung misalnya tadi probabilitas bahwa menurut data yang diperoleh bank bahwa 80% customer itu menyukai yang Sabtu buka oke jadi artinya disini nilai dari P probabilita maksudnya ya probabilita dari customer pertama itu tidak suka customer kedua tidak suka dan customer ketiga tiga suka adalah 1,1 dikurangi 0,8 kan jadi 0,2 kan jadi probabilita customer pertama tidak suka kan 0,2 kedua tidak suka juga 0,2 ya enggak ketiga tidak suka juga berarti 0,2 sehingga probabilita terjadinya ketiga customer itu tidak suka semua adalah 0,2 kali 0,2 kali 0,3 paham ya ya kan di contoh ini dia mempercayai bahwa 80% customer itu menyukainya kalau kalau bank itu buka hari 1 jadi kalau kalau demikian yang tidak suka pasti 0,2 karena 1 dikurangi p kalau p nya 0,8 sehingga disini perhitungannya tadi ya 0,2 dikalikan 0,2 dikalikan 0,2 bagaimana dengan PSFF ya disini kan PSFF PSFF ini ya yang ini oke jadi kita hitung saja atau PS P PSF PSF atau P FFS sama aja karena apa karena kombinasi ya jadi berarti probabilitanya adalah kalau S nya pertama 0,8 kemudian yang kedua F itu 0,2 ketiganya F itu berarti 0,2 demikian seterusnya karena disini or disini kan or ya kan kemungkinan adanya X1 itu adalah SFF atau FSF atau FFS bunyinya atau sehingga keluarnya X nya 1 gitu ya jadi kalau atau maka artinya di jumlah ingat probabilita ya di pertemuan keberapa itu kan di jumlah ya jadi dikalikan 0,8 dikalikan 0,2 dikalikan 0,2 ditambah 0,2 kali 0,8 kali 0,8 dan seterusnya dengan cara yang sama kita bisa menghitung yang yang ini ya jadi 0,2 dikalikan 0,2 dikalikan 0,8 ditambah 0,2 dikalikan 0,8 dikalikan 0,2 dan seterusnya ini ya di jumlahkan dan yang terakhir adalah probabilita dari keluar tiga-tiganya itu itu menyukai apa namanya satu buka oke itu di chatbox itu ada kode presensi dari kelas B ya jangan lupa untuk mengisi oke baik jadi dengan demikian maka probabilitanya adalah 0,8 dikalikan 0,8 dikalikan 0,8 ya lalu kita jumlahkan tadi ya nilai dari X nya 0 kemudian X nya itu S nya 3 S nya 0 sama S nya 3 dijumlahkan nilai PX nya adalah 1,0 sehingga terdistribusi seperti ini di kurva yang sebelah kanan oke baik contoh berikut contoh bank juga yang ter ini berkaitan dengan distribusi binomial ya pilihan ada tidak ada success or failure gitu ya misalnya sebuah bank menginterview yang wawancarai 8 customer rather than 3 jadi bukan 3 tetapi 8 customer yang diwawancarai it's too hard to list out the sample space jadi itu saja akan agak susah ya menghitung seperti ini gitu kan kalau 3 kan bisa ya gampang ya bayangkan kalau misalnya ada sampel customer yang diambil sampelnya 8 gitu ya kan berjejer tuh bingung kita bisa-bisa kesalahan manusia yang terjadi jadi karena ya tadi ya errornya karena mata kita kan terbatas juga ketelitian kita juga terbatas jadi akan sulit kita melakukannya secara manual jadi kita berusaha menggunakan metode lain dalam rangka menentukan distribusi binomial jadi misalnya seperti ini oh sorry X yang menyukai hari Sabtu itu kita list karena ada 8 customer 0 1 2 dan selesai sampai 8 oke kemudian kita menghitung menggunakan aturan kombinasi ya jadi dengan formula kombinasi C X N itu sama dengan N faktorial masih ingat ya ini kan simbol faktorial jadi N tanda seru itu kan N faktorial dibagi X faktorial dikalikan N dikurangi X faktorial mudah-mudahan masih ingat ya ini ya baik nah dalam hal ini N nya adalah N faktorial itu adalah N kali N dikurangi 1 dikalikan N dikurangi 2 dan seterusnya sampai dikalikan 1 dan X faktorial itu adalah X dikalikan X minus 1 dikalikan X minus 2 dan seterusnya sampai dikalikan 1 dan ini dengan definisi saja 0 faktorial itu sama dengan 1 baik saya lanjutkan ya jadi apa simbolnya seperti ini X N sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikalikan N minus X faktorial oke sekarang balik lagi contoh tadi dengan 8 sampel ya bagaimana cara kita menghitung jadi dengan formula adalah seperti ini C X N adalah N faktorial dibagi ini betul betul Pak coba perhatikan betul enggak kalau Anda tidak tidur pasti tahu salahnya dimana salah di N nya kayaknya yang dibawah dimana n faktorial yang dibawah di luar tanda kurung itu seharusnya X faktorial ah iya benar terima kasih kayaknya yang tidak tidur cuma Aldin jadi ini ya apa ini nah ini ini harusnya apa ini harusnya X faktorial harusnya X faktorial dikalikan N minus X faktorial jadi saya harus ganti ini saya saya sengaja biarkan supaya anda faham sorry ini kok bisa saya ubah ya oke ini adalah X ini berarti sama dengan 3 oke kira-kira gitu ya ini agak harus kebawahin ya ya jadi yang betul ini oke jadi ya apa boleh buat kalau manual kita harus agak hati-hati dengan membuat formula dan memasukkannya jadi jadi ketika anda menggunakan Excel juga harus agak nyati tapi sebetulnya distribusi binomial ini ada tabelnya jadi anda dapat menggunakan otomatis dari tabel binomial aja gitu ya nilai X nya berapa N nya berapa ya itu di tabel ada gitu ya tapi kalau tidak ada ya pakai formula Excel itu ya jadi harus menggunakan itu kalau dulu zaman saya itu pakainya tabel setelah itu biasanya kita menggunakan tabel baik saya lanjut kita masih ada waktu lumayan banyak ya jadi nanti saya sebentar saya ingatkan untuk sampai 4 4 15 ya untuk memberikan waktu ke teman-teman asisten oke saya lanjut ya nah sekarang formula binomial itu dengan menggunakan formula tadi ya adalah PX itu sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikalikan N minus X faktorial dikalikan probabilitinya jadi PX dikalikan Q-nya itu adalah probabilita dari kebalikan P jadi kalau P-nya success maka Q-nya itu adalah failure jadi kalau P-nya itu head maka Q-nya tail gitu ya kira-kira gitu jadi P pangkat X dikalikan Q pangkat N minus X oke itu ya jadi ini formulanya formula untuk binomial nah kembali kepada contoh tadi kita ada contoh sebuah bank men-interview 8 customer-nya jadi dengan menggunakan formula binomial dalam hal ini adalah sampelnya 8 kita akan mengambil 8 ya kemudian kita berharap bahwa berapa probabilita bahwa X sama dengan 3 di dalam sampel 8 jadi kita mengambil sampel 8 berapa yang yang 3 itu akan menjawab saya prefer bank itu buka hari Sabtu kita bisa menghitung dengan formula ini probability dari X itu adalah N faktorial dibagi X ini juga sama ya ini kan harusnya dibetulkan ini kan harusnya adalah X X faktorial berarti ini juga X faktorial sorry ini mungkin tadinya sengaja nih penulisnya supaya yang melihat tidak tidur ya dibuat salah oke jadi jadi dengan formula tadi PX sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikalikan N minus X dikalikan PX Q pangkat N minus X dihitung maka kita mendapatkan angka 0,009 jadi di dalam tabel binomial itu nanti Anda pasti melihat memang angkanya kecil-kecil ya 0, sekian dan sekian itu biasa jadi biasanya umumnya sampai 3 digit di belakang koma jadi selebihnya seringkali kita bulatkan tapi sampai 3 digit di belakang koma biasanya kita pakai oke baik nah dengan contoh yang sama tadi ya bank mengambil 8 sampel ya kemudian kita hitung probabilitanya seperti ini kita tinggal memasukkan ini juga sama ya ini ada kesalahan ya nanti tolong kalau apa di bahan masih ada kesalahan dibetulkan sendiri oke saya kira ini mungkin ada kesengajaan juga dari penulisnya supaya kita tidak tidur tapi kalau Anda hitung hasilnya sih betul disini betul cuman formulanya salah oke baik kita lanjutkan jadi seperti ini nilainya px sama dengan 3 itu 0,09 dan seterusnya oke nah ini dengan menggunakan tabel jadi jadi di buku apa namanya buku statistika for business kita itu di bagian belakang ada tabel binomial ya untuk kumulatif itu kita bisa melihat misalnya kalau untuk binomial yang tadi contoh kita itu adalah x-nya 3 kemudian p-nya tadi berapa tadi 0,9 kemudian untuk 35% populasi oh ini ano ya dengan contoh 35% populasi men-support aturan baru atau regulasi baru kemudian ambil 10 voters gitu ya jadi masyarakat itu anda ambil sampelnya 10 orang makanya n-nya adalah 10 kemudian diambil berapa kalau 3 atau lebih sedikit dari mereka itu akan men-support peraturan baru perubahan peraturan baru ya tinggal melihat di tabel n-nya 10 x-nya 3 dengan probabilita p sama dengan 0,35 pasti ketemu ini anda boleh menghitung juga gitu kalau tidak percaya ini lebih cepat oke tapi juga anda bisa menggunakan Excel untuk menghitung baik nah bagaimana kita bisa mengukur atau menghitung probabilita persis dari tabel binomial jadi misalnya kalau kita ingin tidak kumulatif dua atau kurang gitu tetapi dua persis jadi ada dua orang misalnya dari contoh oke ini ada contoh ya misalnya ada sebuah perusahaan penerbangan itu menjual tiket termasuk first class gitu antara San Francisco dan Boston San Francisco itu di negara bagian California Boston itu di negara bagian Massachusetts jadi pantai barat dengan pantai agak timur kira-kira jelang pantai timur nah dikatakan bahwa mereka menjual first class tiket nah tapi dibilang kemungkinan bahwa customer yang membeli first class tiket itu akan datang itu kira-kira 0,08 boleh jadi ini data dari previous history jadi yang sebelum sebelumnya dari pengalaman sebelumnya tercatat kemungkinan orang yang membeli first class tiket itu adalah 0,08 oke misalnya saja mereka bisa menjual first class tiket itu ke 10 orang ya untuk penerbangan yang akan datang nah pertanyaannya berapakah probabilita bahwa akan ada 2 orang yang tidak akan datang ke airport untuk terbang maka artinya dia adalah PX sama dengan 2 persis 2 penumpangnya adalah 2 yaitu PX less than 2 dikurangi PX less than 1 jadi PX kurang sama dengan 2 dikurangi PX kurang sama dengan 1 karena yang kita bisa dapat dari tabel itu adalah yang ini yang ini ya enggak tabel binomial kumulatif kan yang ini ya yang ini ini adalah kumulatif ya jadi misalnya PX disininya 3 itu artinya 3 atau lebih kecil dari 3 jadi ada 3 2 1 dan oke jadi kalau dalam hal ini persis 2 berarti probabilita X lebih kecil sama dengan 2 dikurangi probabilita X lebih kecil sama dengan 1 tinggal nanti dilihat di tabelnya ya jadi misalnya disini dengan N 10 tadi ya kemudian X nya ada ada 2 dan 1 maka kita tinggal memasukkan probabilita X sama dengan 2 adalah probabilita X lebih kecil dari 2 sama dengan 2 atau lebih kecil dikurangi probabilita X sama dengan 1 atau lebih kecil oke jadi jadi nilainya disini 0,9599 dikurangi 0,8121 dapatnya adalah 0,1478 oke sampai sini bisa mengikuti bisa bisa ya baik saya lanjut ya oke jadi agak sedikit kembali kalau tadi di distribusi diskret secara umum maka disini kita menghitung min atau apa rata-rata dari expected value ya yaitu EX itu dalam distribusi binomial formulanya adalah N dikalikan probabilita sementara deviasi standarnya adalah akar dari NPQ dimana N itu jumlah yang kita ambil jumlah sampel kemudian P itu probabilita success Q nya probabilita failure sudah ya oke baik nah pertanyaannya sebelum saya lanjut kalau disini kan kita tahu ya tinggal menghitung saja dengan formula yang ada pertanyaan saya itu kita bagaimana cara mengetahui ini deh sebuah dalam contoh ini sebuah bank meyakini bahwa 80% 80% customer itu menyukai bahwa bank itu buka hari Sabtu pagi ini ini kalau dicontoh enak Anda sudah dikasih tapi kalau Anda misalnya disuruh menghitung seperti ini terus bagaimana cara kita mengetahui 80% ini ada yang bisa jawab nggak halo dalam contoh soal ini katanya bank meyakini bahwa 80% customer nya itu menyukai bahwa bank buka Sabtu pagi tidak usah buka Jumat sampai sore tutupnya lebih cepat nggak apa-apa data itu dari mana apakah bank itu pergi ke dukun ada yang bisa jawab nggak biasanya tentu saja dari survei sebelumnya kan nggak akan tiba-tiba data itu ada kalau di buku jelas enak di asumsikan saja 80% tapi angka 80% itu tidak turun dari langit biasanya mereka punya data sebelumnya dari pengalaman atau survei atau marketing research itu kita bisa mendapatkan data seperti tadi itu sehingga keluar 80% bank beliefs artinya mereka meyakini bahwa data masa lalu akan terjadi di masa yang akan datang juga karena data masa lalu menunjukkan bahwa 80% customer itu suka kalau bank buka kita mengasumsikan bahwa dalam hal ini kita bisa meyakini kira-kira gitu ya oke baik saya lanjut tadi sampai sini ya oh sorry nah ini perhitungan mean and standard deviation dari distribusi binomial oke nah dengan contoh bank yang sebelumnya tadi dengan 8 customer yang kita ambil ya sebagai sample maka kita bisa menghitung probabilitas dari X nya berapa tadi ya ya enggak kemudian X PX ya kalau X dikalikan PX 0 x 0 1 x 0 dan seterusnya maka kita dapatkan nilai di kolom ini kemudian kita jumlahkan ya kan X itu adalah berapa X jumlah dari X PX ya ini dijumlahkan maka diperoleh nilai expected value dari X adalah 6,4 artinya penjumlahan dari kemudian kolom berikutnya adalah X minus expected value dari X kenapa itu dihitung karena untuk menghitung standar deviasi nanti ya kita hitung kemudian kita jumlahkan dapatnya EX E dikurangi EX dikuadratkan dikalikan PX dijumlahkan ini dapatnya ini maka kita bisa mendapatkan mu itu atau min nilai min yaitu expected value dari X adalah 0,6 6,4 kemudian sigma X itu akar dari jumlah ini kan ya akar dari 1,275 yaitu 1,13 maka untuk nilai binomial ini untuk contoh bank ini DX nya adalah N kali P karena ini kan distribusi binomial sesuai dengan formula ini mu nya adalah N kali P N nya adalah 8 disini jumlah sampelnya adalah jumlah sampelnya itu 8 dikalikan P nya 0,8 sama dengan 6,4 dan sigma X adalah akar dari NPQ yaitu 1,13 sama ya oke jadi begitu ya oke berikutnya bagaimana kita menggunakan distribusi binomial ini untuk contoh pengujian kualitas ya misalnya saja kita membuat kontrak untuk membeli 3000 komponen jadi kalau komponen itu dikirim lewat kapal yang baik kita defect ratenya tingkat barang yang jelek itu 0,05 sementara kalau pengirimannya itu jelek maka defect ratenya itu adalah 0,10 kemudian sampling plan jadi rencana samplingnya pengambilan sampelnya itu adalah 20 perusahaan mempunyai policy selain sampling plan ini adalah kalau X-nya lebih kecil sama dengan 1 maka pengiriman tersebut diterima tapi kalau X-nya lebih besar dari 1 maka ditolak bagaimana kita memutuskan apakah sampelnya itu diterima atau ditolak jadi tujuannya itu kemudian kita menghitung disini N-nya kan 20 dengan menggunakan tabel tadi N-nya berarti X-nya itu kita hanya melihat 1 dan 0 yang kumulatif kan yang 1 ini ya jadi kalau pengirimannya itu baik kan defect rate-nya adalah 0,05 disini ya enggak 0,7 sekian N-nya 20 probabilitanya 0,05 karena pengirimannya baik PX lebih kecil sama dengan 1 adalah 0,75 7358 oke ya itu kalau pengirimannya bagus tapi kalau pengirimannya jelek ya kita hitung defect rate-nya 0,1 tuh N-nya 20 maka kita lihat ya PX lebih kecil sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 1 adalah 0,3917 oke ya jadi kalau bagus itu probabilitanya 0,7358 kalau pengirimannya jelek itu probabilita bahwa X-nya itu adalah diterima ya tadi ya disini kan diterima ya itu adalah 0, berapa tadi 3917 kemungkinannya ya diterimanya sampel itu bagus kalau pengirimannya jelek oke nah ini hasilnya ya jadi probabilita menerima good sampling eh good shipment pengiriman yang baik itu 0,7 probabilita menerima bad shipment itu 0,391 nah pertanyaannya menurut Anda kira-kira bagaimana nih sampling plan kita ada yang bisa jawab coba kira-kira apa ya halo kita lihat sini ya ulangi sedikit nah ini ini ya jumlah sampel yang diambil adalah 20 sementara yang dibeli berapa 3.000 ya jadi jumlah sampelnya berarti berapa 20 dibagi 3.000 2 dibagi 300 berarti sampelnya berapa itu 2 dibagi 300 ada yang bisa hitung kira-kira 0,007 kali ya betul gak coba dihitung kalkulator ada yang sempat menghitung 20 dibagi 3.000 0,006 oke 0,006 sekian kan kalau kita bulatkan 0,007 lah ya dikalikan 100% jadi 0,7 kurang dari 1% ini menurut Anda sampling plannya gimana kan ketat sekali ya ya jadi kayaknya sih terlampau kecil ya mengambil sampling plan 20 dari 3.000 padahal apa persaratannya ketat sekali kalau ada satu aja barang yang rusak ya atau dua lah ya nggak usah satu dari 20 sampel itu ditolak langsung padahal ngambil sampelnya kecil sekali jadi mungkin sampling plannya terlampau ketat ITF pasti kemungkinan besar kan ditolak apalagi disini probabilita yang kita peroleh kan kecil sekali probabilita menerima kalau good shipment itu hanya 0,4% eh apa namanya 0,4 lah ya atau 40% sentara probabilita menerima good shipment itu juga hanya 0,74 oke baik itu contoh ya jadi banyak mungkin kasus-kasus yang kita hadapi seperti itu baik yang ketiga adalah kita akan diskusi bagaimana dengan menggunakan distribusi probabilitas yang lain yang terkenal atau yang populer untuk masalah-masalah bisnis itu adalah puasong ya distribusi puasong itu biasanya menyangkut tentang bagaimana kejadian di sebuah segmen ruang atau waktu atau interval kedatangan jadi misalnya Anda berurusan dengan bagaimana kita mengatur jumlah jendela atau kasir pelayanan di sebuah mal gitu ya apakah cukup satu atau ada beberapa gitu karena misalnya malnya laku atau Anda ingin memutuskan berapa loket pembayaran tol di jalan tol padahal jalan tol itu sangat rame kan gak mungkin misalnya sudah satu saja pintu pintu pembayarannya itu bisa dimaki-maki orang bisa masaknya bisa kilometer berapa kilometer jadi itu merupakan keputusan bisnis yang penting mengatur jumlah pelayanan apakah di lini produksi atau pembayaran atau banyak sekali kasusnya oke nah dalam hal seperti ini kita perlu mengetahui bagaimana karakteristik dari antrian tersebut ya jadi biasanya kita mengatur lalu lintas traffic light gitu ya di sebuah perempatan itu berapa lama ya harus lampu merah itu menyala berapa lama lampu hijau menyala itu juga ada pertimbangannya gitu ya jadi bagaimana tingkat keramaiannya bagaimana karakteristik jumlah kendaraan yang datang yang sampai kepada penggal jalan tersebut atau perempatan tersebut atau lampu merah tersebut dan sebagainya oke itu biasanya mengikuti distribusi yang disebut dengan distribusi puasong oke jadi karakteristiknya seperti ini biasanya kita menggambarkan rata-rata jumlah outcomes of interest itu adalah dengan lambda kemudian jumlah outcomes of interest itu terjadinya acak gitu ya jadi karena kita tidak bisa mengatur misalnya orang mengatur masuk ke tol itu hanya boleh satu jam sekali kan gak bisa gitu ya ya acak aja kan orang terserah keinginan mereka gitu kan mau belanja kan juga gitu membayar kekasir itu kan random gak bisa diatur anda harus membayar kekasir setiap jam 5 lebih 5 atau 5.10 gak bisa gitu jadi kejadiannya sifatnya itu random oke kemudian probability that an outcome of interest occurs in a given segment is the same for all segments jadi setiap segmen apakah itu interval waktu atau space atau ruang itu semuanya sama jadi misalnya kita kita memperhatikannya bagaimana kedatangan kendaraan setiap satu jam atau setiap setengah jam itu ya bisa kita lihat atau mungkin di restoran bagaimana kita melihat karakteristik customer datang ke restoran pada jam misalnya setelah jam 8 pagi atau setelah jam 4 sore dan sebagainya itu seringkali penting untuk pihak manajemen menyiapkan pelayanan oke nah ini contoh-contoh penggunaan distribusi puasong dimana kejadiannya seperti apa gitu misalnya jumlah pasien yang datang di bagian UGD atau IGD ya instalasi gawat darurat atau emergency hospital ya per day gitu atau misalnya mungkin per week tergantung ya kemudian jumlah panggilan dari Dell Technical Support menerima setiap 30 menit lalu contoh lain adalah jumlah jumlah kendaraan atau mobil misalnya yang tiba di sebuah SPBU dalam periode entah 24 jam entah 6 jam di pagi hari dan seterusnya kemudian jumlah barang defect atau rusak dalam setiap meter persegi misalnya saja leather atau kulit yang akan dijadikan produk entah sabuk atau tas gitu ya dan sebagainya itu contoh-contoh bagaimana kita bisa menerapkan distribusi poasong jadi penerapannya di dalam keputusan bisnis sangat banyak jadi selain distribusi binomial itu adalah distribusi poasong yang sangat populer dalam memecahkan situasi-situasi dalam keputusan bisnis nah di distribusi poasong itu kita menghitung min atau expected value-nya dengan formula tadi sama mu x sama dengan e x sama dengan lambda kali t dimana lambda itu tadi ya besaran yang kita tadi ya yang kita hitung sebagai rata-rata jumlah outcome dan t-nya itu adalah segment of interest jadi entah itu waktu misalnya setiap 2 jam atau setiap 9 jam dan sebagainya lalu simpangan baku atau deviasi standar itu adalah sigma x sama dengan akar dari lambda t dan probability distribution itu dengan formula px sama dengan lambda t pangkat x dikalikan e dikurang di pangkat minus lambda t e dalam hal ini adalah basis logaritma naturalis jadi e-nya itu kan 2,71828 ingat waktu kita belajar logaritma kalau gak salah SMA ya kalau sekarang gitu kan itu e-nya menggunakan angka basis 2,71828 dibagi x faktorial oke jadi kita ya bisa lihat formula ini atau juga sama dengan distribusi binomial biasanya kita menggunakan tabel distribusi puasong itu ada juga di buku kita buku teks kita ya maka pun tentu bisa menggunakan formula di excel oke jadi nanti didiskusikan dengan asisten ya menggunakan excelnya oke ini contoh ya jadi dengan bagaimana kita mempunyai data misalnya lambda nya 16 t nya 1 ya kita bisa melihat atau menghitung bagaimana distribusi puasong itu tersebar oke nah nanti untuk lambda tertentu segmen tertentu itu distribusi puasong itu mirip juga dengan eksponensial sebetulnya itu sebabnya kadang-kadang kita menggunakan apa aproximasi untuk memecahkan masalah-masalah bisnis tertentu ya oke bagaimana caranya kita menggunakan distribusi puasong pertama menentukan unit segmennya jadi entah itu waktu ya satuan waktu atau area of space jadi penggalan mungkin ruang gitu ya atau mungkin jarak dan sebagainya atau volume besaran tertentu kemudian menentukan min dari variable acak tadi ya rata-ratanya seperti apa expected value-nya seperti apa kemudian menentukan t yaitu number of segments to be considered jadi maka kita menghitung lambda t dan langkah keempat adalah menentukan event of interest dan penggunaan dari formula puasong tersebut di dalam tabel untuk menghitung probabilitan oke nah ini contoh penggunaan distribusi puasong major league baseball park jadi ini sebuah lapangan baseball ya liga baseball kalau di Amerika Serikat ini sangat populer jadi salah satu cabang olahraga yang populer itu antaranya adalah baseball kalau di Amerika itu antara baseball dan basketball itu persatu persaingannya adalah dengan football tapi American football bukan football soccer walaupun soccer itu mulai populer tapi belum lama seperti Amerika oke major league baseball park itu 5 customers arrive at a concession stand on average in 10 minutes jadi penggal waktunya adalah setiap 10 menit itu datang 5 customer oke what is the probability that in a 10 minute period exactly 3 people will arrive jadi bagaimana probabilitas bahwa ada 3 orang yang akan hadir ya pada concession stance nah kita menghitung bahwa segmen size-nya adalah 10 menit kemudian lambdanya tadi adalah 0,5 ya eh 0,5 5 ya karena apa karena 5 customers kemudian t sama dengan 1 segment of 1 segment of 10 minutes jadi lambda t adalah 5 kali 1 yaitu 5 dan dengan menggunakan angka tersebut kita bisa menghitung probability x sama dengan 3 dengan formula tadi ya di belakang ini oke diperoleh 0,1404 ini bisa dilihat di tabel juga oke lanjutannya adalah dengan contoh yang tadi ya kalau 2 segmen dari 10 menit bagaimana gitu ya probabilita bahwa 3 orang atau kurang itu akan datang dalam segmen 20 menit jadi ada 2 segmen waktu yaitu 2 kali 10 menit ya kita hitung px lebih kecil sama dengan 3 adalah px sama dengan 3 ditama px 2 ditama px sama dengan 1 dan px sama dengan 0 kemudian kita hitung disini dengan formula yang tadi maka kita peroleh seperti ini nah ini sebetulnya bisa dihitung dari tabel oke jadi dari tabel kita bisa melihat bahwa px lebih kecil sama dengan 3 adalah disini ini tabel 0 x nya itu 1 x nya disini ya sebelah sebelah kiri kemudian lambda t nya ini maka kita bisa lihat segmennya kan 10 ya tadi kita bisa menghitung bahwa px lebih kecil sama dengan 3 adalah 0 0,01 3 dan ini juga bisa anda hitung dengan menggunakan excel ya oke baik saya kira itu ya nanti hypergeometrik kita diskusikan minggu depan ya ya